Trend adalah membayar mas kawin dengan baca surat ar-Rahman misalnya Nah itu kan, wah keren, kayaknya keren Apa mas kawin, apa maharnya? Membaca surat ar-Rahman, wah dengan tilawahnya, suaranya bagus Kalau niatnya adalah untuk memberikan manfaat ya sah Tapi kalau hanya sebatas membacakan, enggak Karena manfaatnya adalah dari ta'limnya itu Bukan dari membacanya saja Ya jadi, makanya gak usah ikut trend dan kekinian Sebenarnya mahar itu simple-simple Kalau pengen mahar ya, ikuti petunjuk syariat Jangan ikuti petunjuk kekinian, petunjuk viral di Mersos Maharku membaca Al-Quran Kecuali kalau maharnya adalah mengajarkan baca Al-Quran Tapi kalau hanya membaca, maka nanti kembali kepada mahar mitilnya